Chelsea disarankan merekrut dua back Inter Milan usai gagal mendapatkan Jules Kounde. Saran itu disampaikan sang bomber, Romelu Lukaku. Back tengah milik Sevilla, Jules Kounde, dikaitkan dengan Chelsea di sepanjang bursa transfer musim panas 2021. Kounde bahkan tinggal selangkah lagi untuk berseragam Chelsea. Akan tetapi, Chelsea secara mengejutkan mundur dari perburuan back asal Perancis itu di hari terakhir bursa transfer. The Blues dan Sevilla dikabarkan tak mencapai kesepakatan soal harga Kounde. Menurut laporan dari jurnalis Goal International, Nizar Kinsella, mundurnya Chelsea tersebut dikarenakan Sevilla mematok harga yang mahal. Chelsea dirumorkan hanya mau membayar Kounde sebesar 50 juta euro atau sekitar 842 miliar rupiah. Sementara itu, Sevilla menginginkan 80 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Melihat harga back berusia 22 tahun itu tak masuk akal, Chelsea memilih untuk mundur dari perburuan. Akibat gagal mendatangkan back baru, pelatih Chelsea, Thomas Tussle, memutuskan untuk mempromosikan Trevo Caloba ke skuad utama The Blues. Hingga saat ini, Caloba telah bermain sebanyak tiga pertandingan Liga Inggris musim tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan mencatatkan satu gol. Kegagalan Chelsea memboyong back baru memundang perhatian dari Romelu Lukaku. Romelu Lukaku bahkan menyarankan Chelsea untuk merekrut dua back yang pernah satu tim dengannya di Inter Milan. Dilansir dari Sport Mediaset, kedua back Inter Milan itu adalah Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni. Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni juga turut membantu Inter Milan merengkut trofi Liga Italia musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Di Liga Italia musim lalu, Skriniar tampil dalam 32 pertandingan dengan menorehkan tiga gol. Sementara Bastoni mencatatkan tiga asis dalam 33 pertandingan seri A. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!